Intro Setelah mengaku menggunakan senjata buatan Rusia, Brigada Al-Hassam saat ini ketahuan menggunakan senjata yang diproduksi oleh China. Hal ini membuat militer rezim Yunis meradak. Pada Sabtu 30 Desember 2023, Brigada Al-Hassam mengumumkan jika mereka menembak seorang tentara Israel dengan senapan sniper kaliber berat M99 di Sheikh Adjlan, Gaza Selatan. Ini diikutip dari tribunews.com, senapan itu disebut-sebut sebagai senjata buatan Tiongkok. Menurut Gunwiki, senapan M99 merupakan senapan antimaterial semi-otomatis dengan kaliber berat 12,7 x 108 mm. Senapan ini dapat menghilangkan target pada jarak 1.600 meter dalam waktu 2 detik. Artinya, target sudah dilumpuhkan sebelum suara desing peluru mencapai lokasi target dalam waktu 2,7 detik. Disebutkan senapan ini dikembangkan pemerintah China sebagai respon atas permintaan tentara pembebasan rakyat Angkatan Bersenjata Partai Komunis Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan militer. Pemimpin Tel Aviv disebut akan membahas tentang temuan senjata Tiongkok tersebut sebelum menentukan langkah terhadap China. Sebelumnya, sayap militer Hamas itu untuk pertama kalinya juga mengumumkan penggunaan roket RPOA. Roket tersebut merupakan peluru anti-benteng yang merupakan kuatan Rusia. Dikutip dari Almaya, dan roket RPOA yang dikenal sebagai simul ini memiliki jangkauan maksimum 950 meter dengan jangkauan efektif 300 meter. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!